halo 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 jaren turn off the live on youtube first please you 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 Terima kasih. 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 Zoom, mohon di non-aktifkan dulu ya suaranya. Terus juga ada Save Your Mental, ada Improve The Portal, ID Exceptionally, Thirdly, Fullyu.id dan Peduli Jiwa.id. Jadi teman-teman banyak banget yang mendukung acara kita ini dan juga tentunya pada sore, pada malam hari ini maksudnya itu kita ditemani juga dengan moderator kita yaitu namanya nanti ada Kak Amarila Widi, merupakan undergraduate student of University, at University of Leeds United Kingdom. Kak Rila udah gabung sama kita ya, Karila? Mana nih, Karila? Halo, Karila? Halo, udah, Kak. Halo, udah ya? Oke. Nah, buat teman-teman biar kita nggak capek-capek remove video ya, nah selama acara berlangsung, sebentar lagi teman-teman diharapkan yang di Zoom untuk nge-non-aktifkan videonya karena nanti biar yang kelihatan itu hanya yang ngomong aja ya, seperti itu. Dan moderator kita sudah masuk gitu ya, dan kita masih menunggu Kak Edozel untuk join bersama kita semua. Oke, kita masih nunggu Kak Edozel ya. Sebentar, nah. Buat teman-teman nanti Ah, Kak Edo. Halo, Kak. Selamat malam. Halo, halo. Kaget dong, udah masuk. Sudah dari tadi kok saya. Oh, udah dari tadi. Oke. Oke deh, Kak. Senang banget, Kak Edo langsung join di sini gitu. Ini nanti udah ada moderator kita, Rila, dan juga ini pesertanya di pom pendaftaran itu udah sekitar 14.000 orang yang daftar, Kak. Di webinar ini. Dan mungkin barangkali nanti silahkan dilanjut oleh Kak Rila. Thank you, Kak Edo. Udah langsung join jam 7. Silahkan, Rila. Oke, terima kasih banyak, Kak Jul dari tim YOE. Hai semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Amarila Widi. Teman-teman bisa panggil aku Rila. Di sesi kali ini, apa yang akan menjadi moderator dan menemani teman-teman sampai acara selesai? Nah, topik talk show kali ini adalah suicide. Bahasan yang cukup serius dan juga personal. Jadi, aku salut banget dan berterima kasih kepada Kak Edo mau share cerita pengalaman yang pada kita supaya kita bisa belajar. Gitu juga dengan teman-teman yang udah hadir yang pastinya punya ceritanya masing-masing. Oke, langsung aja kita menyapa speaker kita malam ini nih. Aduh, siapa sih yang gak kenal Kak Edozel? Seorang YouTuber, seorang influencer juga. Hai, malam Kak Edozel. Halo, malam. Rila. Halo, apa kabar, Kak? Sehat? Baik, baik. Sehat, puji Tuhan. Kamu gimana? Sehat? Sehat juga, Kak. Sebenarnya ada pertanyaan tentang kabar yang mau aku tanyakan kepada Kak Edozel yang lebih utama. yaitu adalah Are you happy today, Kak? Saya sangat-sangat happy sekali. Karena hari ini saya baru buka apa namanya Grand Opening Nyapi di Bekasi. Jadi senang tadi sudah bertambah lagi staff kita jadi nambah berapa ya? Nambah sekitar lima sampai lapan orang lah. Seru banget. Selamat ya, Kak. Tadi aku juga lihat di Instagram-nya. Same banget. Ya, isinya nyapi semua ya. Story saya. Benar banget. Oke, kita langsung masuk aja nih, Kak, ke bahasan talk show. Boleh, boleh. Silahkan. Seringati World Suicide Prevention Day. Banyak yang berkomentar melihat Kak Edo ini selalu enerjik, selalu ceria, kreatif banget bikin konten. Tapi ternyata ada satu video yang Kak Edo unggah di YouTube berjudul Pengalaman Bunuh Diri dan Pengalaman Depresi dan Bunuh Diri Saya yang sekarang ini udah ditonton lebih dari 500 ribu orang. Aku yakin banyak dari peserta yang udah nonton tapi mungkin ada juga yang belum. Boleh gak, Kak, berbagi cerita ke teman-teman ada alasan atau peristiwa apa sih yang membuat Kak Edo sampai depresi bahkan mau bunuh diri? Oke. Pengalaman mau bunuh diri ya. Sebenarnya kalau menurut saya bukan kalau apa yang saya rasakan ya bukan karena satu kejadian kemudian saya mau bunuh diri karena memang dari I just feel dari dari saya kecil memang gak punya keinginan dan dan mengerti kenapa gue mesti hidup karena saya ini lahir tanpa sosok seorang ayah jadi saya begitu lahir itu saya gak punya gak punya papa gak punya bokap jadi hanya saya sama mami saya dan juga kakak-kakak saya jadi dari dari situ saya rasa meskipun saya meskipun bukan sesuatu yang gak punya keinginan dan maaf teman-teman itu apa gue mesti hidup itu karena saya ini lahir untuk kakak-kakak panitia mohon dibantu juga ya apa-apa saya cuma kaget kenapa suara saya merdu banget iya ada yang nonton dari youtube juga iya gak apa-apa iya saya merasa karena gak ngerti the meaning of my existence aja gitu kenapa saya harus ada di dunia ini kenapa gue lahir tanpa seorang ayah gitu kayak selalu ada kekosongan dalam hati saya dan itu membuat saya kayak memang gak pernah ngerasa meaningful aja dalam hidup saya dan akhirnya jadi dari kecil pun dari SD SMP juga kayak nals hidup gitu buat apa sih gitu yang jadi trigger utamanya akhirnya pada saat depresi berat pada saat saya gagal nikah pada saat gagal nikah itu saya hancur hati karena merasa dikhianati terus saya juga hancur ekonomi karena kita udah bikin tabungan bersama udah DP apartemen jadi tabungan juga udah ludes tapi harus gagal pernikahan kita terus saya juga hancur karir karena saya waktu itu profesinya adalah seorang MC dimana saya diwajibkan untuk membuat sebuah acara jadi meriah dan ceria gimana caranya tapi bagaimana saya bisa membuat sebuah acara ceria kalau saya sedang depresi jadi saya sudah hancur hati hancur ekonomi hancur karir so I have nothing udah udah gak punya apa-apa lagi yang yang apa namanya udah gak punya energi lagi untuk untuk kerja udah gak punya energi lagi untuk untuk hangout untuk untuk ketemu orang jadi kayak udahlah aja aja swanda cuma mau mengakhiri semuanya aja dengan harapan bahwa ya kalau gue mati semua orang yang di sekitar gue ya minimal mereka akan merasa bersalah lah gitu karena sudah mengecewakan saya gitu walaupun aku masih 19 tahun tapi aku bisa merasakan si sekecewa apa yang namanya gagal kalau boleh tahu saat itu kenapa sih luar apa sorry kamu putus-putus oh sorry kalau boleh tahu saat itu kenapa Kak Edu berpikir bahwa kematian emang udah satu-satunya jalan keluar saya gak melihat ada jalan keluar justru itu karena itu saya merasa kayak gak ada meaningnya aja dalam hidup saya saya mau ngapain lagi sih udahlah capek lah gue udah 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 ya memang dari dulu memang memang gak pernah pengen hidup aja gitu jadi begitu dapet trigger masalah yang membuat saya depresi ini yaudah saya pengen mengakhiri aja semuanya dari perjuangan Kak Edu melawan depresi dan juga bunuh diri aku sebenarnya udah nonton ceritanya di youtube bagaimana keyakinan Kak Edu terhadap agama menonton mencari jalan keluar seperti apa apa sih Kak kisahnya oke jadi maybe saya ceritain dari awal aja kali ya biar teman-teman bisa bisa apa namanya dengerin keseluruhan ceritanya gitu jadi mungkin saya pernah handir lagi sama teman-teman semuanya halo teman-teman semuanya saya nama saya Dozel buat teman-teman yang mengenal saya saya profesinya ini adalah seorang content creator influencer seorang bilang youtuber seorang bilang instagram macam-macam lah tapi sebenarnya pada akhirnya saya hanya orang biasa aja jadi berbeda sama mungkin sama kali sama teman-teman yang menonton jadi saya lahir berbeda sama kebanyakan orang saya lahir tanpa seorang ayah tapi hidup tanpa lahir tanpa seorang ayah itu bukan sesuatu yang menyedihkan buat saya karena karena saya nggak pernah punya ayah dan nggak pernah tahu punya ayah mungkin kalau ada orang punya orang tua kemudian orang tuanya meninggal pasti kan merasa kehilangan merasa sedih tapi kalau saya ini karena saya nggak pernah punya jadi saya nggak pernah merasa kehilangan jadi saya nggak sedih jadi nggak punya ayah lahir tanpa seorang ayah itu menurut saya bukan sesuatu yang menyedihkan buat saya at least saya berpikir seperti itu tapi tumbuh di keluarga single parent dimana mama harus bekerja mencari uang saya tumbuh besar sendiri di asuh sama mbak saya tumbuh jadi anak yang haus akan perhatian jadi saya senang melakukan hal-hal yang bandel hal-hal yang aneh karena pada saat saya bandel pada saat saya melakukan hal-hal yang aneh saat saya menciptakan sebuah masalah secara tidak sadar saya mendapatkan perhatian itu dan it makes me feel good it makes me feel exist buat saya jadi merasa diperhatikan gitu dan itu saya nggak sadar pada saat waktu masih muda kenapa saya seperti itu ternyata saya itu butuh perhatian yang tidak saya dapatkan dari sosok-sorang ayah ternyata kebutuhan manusiawi saya saya sangat butuh perhatian jadinya outletnya adalah saya sering cari-cari masalah sengaja mendramatisasi sesuatu sehingga supaya orang nanya kamu kenapa kayak gitu-gitu dan manifestasi keluarga broken home ini benar-benar benar-benar bermanifestasi benar-benar kelihatan banget serotype-nya bahwa pada saat saya SMA saya ini ngekos sendirian di Jakarta tempatnya di Mangga Besar teman-teman jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu Mangga Besar jadi Mangga Besar itu adalah daerah Jakarta dimana kayak Las Vegas jadi disana ada diskotik ada tempat judi ada tempat main cewek ada striptease pokoknya semua lengkap lah disitu udah kayak Las Vegas nya Jakarta nah saya ngekos disitu umur 17 tahun lingkungannya seperti itu jadi terjadilah saya seorang anak broken home tinggal di Mangga Besar meletek lah saya sebagai anak malam jadi semua segala jenis dosa segala jenis kebandelan sudah saya cicipin satu persatu satu hari saya akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang saya wanita yang mau menerima kondisi saya wanita yang mau menerima background saya sebagai anak broken home wanita yang mau menerima masa lalu saya sebagai anak yang bandel dia mau menerima saya dan akhirnya saya sayang banget sama dia dia pun sayang sama saya singkat cerita kita setelah setahun berpacaran kita memutuskan untuk menikah tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jadi itu tanggal tanggal spesial itu tanggal spesial itu antara saya menikah atau kiamat antara dua itu saja jadi dan kita jalanin kita jalanin sudah DP apartemen sudah bikin tabungan bersama dan persiapan bersama sudah kasih tahu teman-teman orang tua dan segala macamnya nah di bulan Januari 2012 tahun 2012 saya menangkapi pokoknya saya melihat calon istri saya sedang karaoke sama seorang cowok yang memang selama ini saya curigai dekat sama dia kemudian saya cek Blackberry Messenger ternyata benar mereka sudah beb-bepan lah padahal kita sedang persiapan pernikahan dan pada saat itu saya enggak saya masih orang yang emosional jadi pada saat itu juga saya memutuskan untuk tidak mau ketemu dia lagi saya memutuskan untuk untuk tidak melanjutkan pernikahan kita meskipun saya yang 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 memutuskan untuk tidak lanjutkan pernikahan tapi saya juga sebenarnya hancur hati karena saya merasa dikhianati terlepas apakah dia benar-benar apa namanya benar-benar mau mengkhianati saya atau memang cuma hilaf aja atau memang terjadi kesalahpahaman tapi saya hancur hati saat itu kemudian sudah hancur hati hancur ekonomi hancur hancur karir juga seperti yang saya tadi ceritain tiga bulan depresi gak gak punya motivasi untuk bangun tidur setiap malam saya pengen mati aja setiap bangun tidur saya bangun saya berharap semua yang terjadi kemarin itu cuma mimpi doang tapi tapi gak pernah terjadi setiap kali bangun memang itu itu yang terjadi kondisi saya seperti ini sekarang gak mau makan gak mau keluar dari kosan gak mau keluar dari tempat tidur cuma bangun cuma kalau udah benar-benar kelaporan akhirnya pesan makanan abis itu tidur lagi jadi cuma pengen tidur aja berharap semuanya tiba-tiba magically jadi baik-baik saja terus akhirnya udah udah coba ke keluarga pada saat ketemu ke keluarga cerita lebih tenang tapi pada saat pulang ke kosan every night is very hard night setiap malam itu berat banget selalu ada godaan pengen bunuh diri selalu ada selalu depresi gak tahu harus mengapain udah kembali ke teman-teman lama yang suka clubbing tapi ya pada saat clubbing happy pada saat minum happy tapi begitu pulang lagi ke kosan it's a very hard night very dark night berat banget setiap malam itu berat banget mencoba bunuh diri berkali-kali tapi gak memang selalu ada yang ada yang menghentikan dari hati selalu juga ada ketakutan dari hati juga tiga bulan depresi gak tahu mesti kemana karena udah ke keluarga udah ke teman-teman gak tahu lagi mesti kemana tapi saya diselamatkan sama sebuah status Blackberry Messengers jadi kalau jamannya teman-teman dulu suka udah pakai aplikasi Blackberry Messengers jadi kalau Blackberry Messengers itu kayak Whatsapp tapi kalau kamu dengar lagu kamu itu muncul di Now Listening jadi kamu tuh secara gak sengaja kamu memberitahukan kepada semua orang bahwa kamu tuh sedang dengar lagu itu tapi ada satu teman saya ini dengar lagunya lagu rohani terus terus kalau kalau apa namanya kalau update status statusnya ayat-ayat gitu nah saya jadi penasaran karena saya karena saya tumbuh di Florida Broken Home tidak pernah mendapat mendidikan agama jadi saya tumbuh jadi anak yang agnostik memang jadi saya jadi teman-teman kalau belum tahu agnostik itu apa jadi saya percaya ada kuasa yang di luar kita saya percaya adanya Tuhan tapi saya gak mau peluk sebuah agama ya menurut saya buat buat saya yang agnostik saya gak ngerti kenapa ini orang tuh cinta banget sama sama agamanya gitu cinta banget sama kekristenan karena waktu itu memang agamanya Kristen saya jadi penasaran kenapa sih lu fanatik banget sama agama lu biasa aja kali maksudnya kalau lu memang apa namanya memang taat beribadah yaudah gak usah gak usah di Black Mirror Messenger ditulis-tulis juga jadi status lu kayak gitu itu yang saya rasa tapi pada saat saya gak tahu mau kembang lagi saya penasaran apa apa yang membuat dia tuh cinta banget sama agamanya kemudian saya akhirnya memutuskan ke gereja kebetulan di dekat kosan saya ada ada sebuah gereja saya datang ke sana kemudian ikutin ibadahnya gereja gereja Kristen jadi ada nyanyi dulu kemudian baru denger kotbah nah di kotbah itu saya gak tahu siapa yang kotbah saya gak tahu dia ngomong apa karena saya gak ngerti saya gak ngerti kalau agama saya gak tahu dia ngomong apa saya gak tahu siapa yang lagi ngomong tapi yang saya tahu saya nangis tiga bulan saya depresi itu gak mau nangis sama sekali kayak mati rasa gitu sakitnya tuh sampai kayak 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 hati saya tuh kayak mati gitu gak bisa nangis tiga bulan tuh gak bisa nangis terus tiga bulan gak bisa nangis tiba-tiba nangis di gereja di tempat umum dan nangisnya bukan nangis yang terharu meneteskan alamat enggak saya nangisnya level samyang yang udah gitu padahal gak tahu gak tahu apa yang di kotbahin gak tahu sama sekali terus pulang dari gereja ya saya merasa lega karena gile bro tiga bulan gak bisa nangis terus tiba-tiba nangis tuh lega banget kayak udah nahan udah udah nahan dua minggu kayaknya terus tiba-tiba keluar gitu kayak lega banget akhirnya akhirnya minggu depannya datang lagi ke tempat yang sama dengerin kotbah lagi nangis lagi terus pulang lega lagi minggu depannya datang lagi nangis lagi pulang lega lagi jadi saya ke gereja cuma numpang nangis doang tapi lama-lama semakin saya mempelajari tentang ada kuasa yang lebih besar daripada kita Tuhan punya maksud dalam hidup kita bahwa rencananya Tuhan tuh sebenarnya baik buat kita bahwa kadang-kadang kita kita tuh gak bisa menemukan rasa kebahagiaan karena kita hatinya masih ada ada sebuah black hole dalam hati kita yang sebuah black sebuah kekosongan dalam hati yang memang sebegitu besarnya cuma bisa diisi sama hadiratnya Tuhan gitu baru pada saat kita mengisi hati kita sama hadiratnya Tuhan baru kekosongan kita yang sebesar-besar black hole itu bisa terisi and then you understand life meskipun sedikit demi sedikit belajar tentang apa arti saya hidup apa maksud saya hidup apa maksudnya Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya baru sepertinya mindset berubah apa yang saya kejar berubah saya merasa lebih lebih apa ya lebih lebih whole gitu lebih dulu saya yang yang apa namanya yang kayak kayak kehilangan kayak kayak gak pernah puas kalau dapetin sesuatu jadi begitu saya akhirnya apa namanya mulai beragam punya agama kemudian mulai taat saya merasa bahagia yang yang gak pernah saya rasakan jadi bahagia dari dari dalam kita sendiri jadi saya 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 percaya pasti banyak banget teman-teman yang nonton ini kayak kayak seneng seneng-seneng tapi semu gitu seneng cuma sebentar sama teman-teman ngakak-ngakak ketawa-tawa apa namanya ngomong jorok kepelakan gitu happy pada saat itu tapi pada saat lagi sendirian it's a very hard night pasti berat banget malam-malamnya karena kita dikonsume sama black hole kita sendiri dan memang black hole di hati kita memang sebegitu besarnya cuma bisa diisi sama hadiratnya Tuhan I know gue ngerti banget bahwa pada saat gue ngomong gini banyak banget aduh ini kelise banget apa namanya harusnya tuh ke psikiater apa segala macam tapi yang yang ilmu-ilmu kedokteran itu memang saya tidak pernah rasakan teman-teman tapi yang saya rasakan lebih daripada itu dan saya bersyukur saya bisa di kondisi seperti ini dari seorang anak broken home yang misquin yang gak punya apa-apa sampai menemukan menemukan arti hidup menemukan tujuannya Tuhan sampai akhirnya diberkati sampai sekarang ini gitu cukup dalam banget ini teman-teman bahasannya kepanjangannya maaf ya lengkap banget gak apa-apa ini ngasih kita harapan kalau pasti kita membaik kalau misalkan kita mau terus berusaha aku juga setuju kalau manusia itu bukan cuma punya logika tapi kita juga punya perasaan ada satu pertanyaan yang muncul di benak aku adalah arti hidup yang tadi Kak Edo sebutkan setelah itu berubah menjadi apa sih Kak? oke jadi kalau dulu itu saya kan saya ini anak broken home saya punya kebutuhan untuk perhatian jadi saya pengen jadi artis teman-teman saya bahas dunia entertainment jadi MC saya pengen jadi artis saya pengen jadi kayak Indra Bekti saya pengen kayak Olga Syahputra saya pengen kayak Rafi Ahmad dikenal banyak orang alasannya satu karena saya ingin dapat perhatian banyak orang dielukan cewek-cewek gitu dikagumi sama cowok-cowok itu yang saya inginkan tapi begitu saya mulai mulai mengerti arti hidup saya saya berdoa sama Tuhan saya berdoa sama Tuhan saya bilang Tuhan kalau dulu saya masuk dunia entertainment pengen dipuja banyak orang pengen dapat perhatian banyak orang tapi saya pengen berubah Tuhan saya pengen dikenal banyak orang karena saya pengen jadi dampak buat anak-anak muda saya pengen membantu anak-anak muda yang punya masalah seperti saya dulu dan itu change life pada saat doa itu saya utarakan saya doakan itu saya secara karir itu berubah 180 derajat gila banget yang dulunya saya setengah mati mau jadi terkenal itu susah banget mau sampai 10.000 subscriber itu susah banget setengah mati kamera harus 3 angle editing harus gimana harus gimana tapi begitu saya merubah tujuan hidup saya 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 kerja itu nggak ngotot nggak ambisius nggak nggak sikut-sikut kiri tapi dalam setahun 500.000 subscriber tahun berikutnya 1 juta subscriber sampai sekarang sudah 3,7 juta subscribers di instagram 1,6 juta followers di tiktok ada 300.000 followers jadi dan padahal kerjanya saya nggak sengotot dulu saya jauh lebih santai sekarang ini lebih banyak jalan-jalan lebih lebih banyak apa namanya ngobrol lebih banyak sama keluarga jadi memang kalau 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 kita mengerti Tuhan Tuhan mau apa di hidup kita Tuhan berikan jalan kita apa Tuhan yang bukakan jalan Tuhan yang berkati juga selain keyakinan doa yang kuat ada hal praktikal lain nggak sih yang waktu itu Kak Edo lakukan untuk melewati fase untuk berhasil dari terlepas dari keinginan bunuh diri belajar belajar nomor satu belajar saya saya belajar kenal pertama nomor satu belajar kenal sama Tuhan kedua kalau terlepas dari lingkup agama saya menyibukkan diri sama Hyuna anjing saya jadi memang anjing saya yang kecil itu yang super mini pom masih ada di bawah itu menyita waktu saya banget jadi karena saya pelihara dia dari umur dua bulan pokoknya dua bulan jadi butuh banyak perhatian gak bisa ditinggal ditinggal maksimal cuma dua jam itu pun dia pasti nangis kemudian harus dikasih susu setiap dua jam harus dilatih segala macam jadi memang perhatian saya ke anjing saya ke Hyuna dan itu membantu saya juga melepas kesepian dari saat saya lagi sepi ada anjing saya luar biasa Kak Edo tangguh banget jadi inspirasi banget buat aku dan teman-teman juga pelihara kucing pasti sekarang juga yang jadi terkening itu kura-kura banyak banget sekarang yang melihara kura-kura saya gak tahu ya saya sih lebih pilih binatang yang bisa membalas affectionate kita saya gak tahu apakah kura-kura kalau kita lulus-lulus di berasa itu kan kita lulus tempurung tapi saya gak ngerti teman berjemur gitu deh Kak selanjutnya kita mulai masuk ke lingkungan sekitar gimana kalau misalkan kita menghadapi situasi dimana ada anggota keluarga atau kerabat kita yang justru punya keinginan untuk bunuh diri to be honest saya saya bukan ekspert dalam bidang ini tapi kalau saran saya sih sebagai orang awam juga sama seperti teman-teman ya berikan perhatian sama mereka karena mereka pasti butuh teman selalu mereka butuh perhatian lebih sama seperti orang lagi sakit kalau orang lagi sakit kan di rumah sakit ditemenin mau makan disiapin coba teman-teman kalau melihat teman yang seperti itu ditempelin terus diajak ngobrol terus ditanya terus pokoknya ditemenin sebenarnya orang itu beda-beda ada orang kebanyakan kalau cewek-cewek itu kalau dia cerita dia feel better tapi kalau cowok-cowok biasanya enggak kalau biasanya cowok-cowok kalau ditanyain terus malah jadi stress jadi biasanya kalau cowok-cowok yang penting ditemenin aja di sebelahnya diajak bercanda diajak ngobrol kalau cowok itu nggak suka ngomongin masalahnya malah jadi stress kalau cewek kan habis ngomongin masalahnya masih lega gitu sih berarti harus pokok sesuai situasinya juga ya Pak iya betul intinya sih ya kasih perhatian aja dan temenin mereka terus mau ngobrol nggak ngobrol ya temenin aja ada di sampingnya terus pasti susah sih pasti tapi ya kalau kamu benar-benar care ya itu yang harus kamu lakukan tapi teman-teman kalau teman-teman di posisi yang sedang depresi jangan berharap jangan berpikir kalau mereka nggak ngobrol nggak ngomongin kalian berarti mereka nggak care bukan begitu tapi memang bahasa kasihnya orang itu berbeda-beda ada orang yang 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 bahasa kasihnya itu memberikan waktu ada ada orang-orang yang bahasa kasihnya itu memberikan barang ada orang-orang yang bahasa kasihnya itu memuji ngajak ngobrol gitu jadi bahasa kasih itu orang itu berbeda-beda totalnya ada ada empat atau ada lima bahasa kasih orang jadi sometimes mereka kasih kita barang kita nggak senang dikasih barang tapi memang itu bahasa kasihnya seperti itu itu artinya mereka care oke karena ini juga bahasanya tentang suicide in modern world zaman sekarang kan banyak sekali dan mudah sekali untuk berkomentar buruk di media sosial aku yakin kak Edozel juga sebagai youtuber dan juga sebagai influencer merasakan walaupun proses pele kita bisa saja komentar kita ini menghancurkan semangat hidup seseorang setuju nggak sih kak kalau berhati-hati dalam berkomentar di media sosial itu berperan besar dalam mencegah suicide ya iya banget itu sih terutama saya ya saya kan orang yang sangat sensitif sama komentar-komentar oh gitu di youtube dan instagram makanya saya selalu meng-curate kalimat-kalimat dan apa namanya kalau ada komentar yang memang menjatuhkan atau kelewat batas langsung saya block orangnya saya nggak laden lagi karena kalau saya laden saya tahu saya wasting time untuk untuk berdebat sama orang yang memang nggak akan pernah suka sama saya juga saya nggak pernah nggak akan ada satu orang pun yang jadi suka sama kamu karena kamu debatin jadi block aja udah keluar dari circle yang toksik keluar dari orang-orang yang toksik cari circle baru cari lingkungan baru yang lebih positif lebih sportif dan bisa membuat kamu lebih baik nah itu tips tips buat kita nih para netizen kalau boleh tahu Kak Edo pernah nggak sih Kak menyesal punya perasaan ingin bunuh diri atau justru Kak Edo menganggapnya sebagai ujian yang membangun karakter diri sampai sekarang kalau saya merasa apapun yang Tuhan berikan ke kita itu sudah termasuk rancangannya saya merasa saya yang seperti sekarang ini tidak akan pernah menjadi karakter seperti saya kalau saya tidak mengalami hal-hal yang saya alami dulu jadi nggak sih saya nggak menyesal pernah berpikiran seperti itu malah karena saya pernah berpikiran seperti itu saya bisa sharing sama teman-teman sekarang dan saya percaya ini salah satu jalannya Tuhan juga rancangannya Tuhan benar banget terima kasih Kak satu pertanyaan terakhir dari aku Kak Edo kan sekarang punya anak laki-laki namanya L ya Kak bener ya? iya betul sebagai ayah apa sih harapan Kak Edo untuk L terkait kesehatan mentalnya dia? oh apa ya saya saya cuma bisa kasih saya cuma kasih bisa kasih bekal dia nasihat pembekalan agama in the end dia yang harus fight sendiri sebagaimana saya fight sendiri saya juga nggak mau jadi orang tua yang terlalu protektif sehingga akhirnya dia jadi anak yang lemah nantinya begitu menghadapi dunia nyata karena kita semua tahu lagi sama orang tua everything's fine everything kayak oke-oke aja ada kayak lu jatoh jatoh nggak bakalan nggak bakalan sampai tergeletak lah maksudnya pasti ada supportnya orang tua gitu saya juga nggak mau L terlalu bergantung sama saya juga so saya cuma kasih pembekalan aja lah dan saya harap Tuhan juga punya rencana yang baik buat dia oke wah terima kasih banyak Kak Edozel kita sama-sama berdiskusi lagi dengan Kak Edozel di sesi tanya-jawab nah tim YOS sudah memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bacakan untuk Kak Edozel kita tunggu untuk share screen dulu oke terima kasih Kak J dari ASEANYOT organization pertanyaan pertama dari Muhammad Muhammad Bahaki Muhammad Bahaki ini penonton webinar di Youtube pertanyaannya untuk Kak Edozel adalah bagaimana cara membuat semangat bertambah ketika kita di titik terkendah terkadang kita bisa membuat orang lain semangat tapi terkadang nggak bisa motivasi diri sendiri gimana nih Kak tanggapannya oke menurut saya kalau kamu tidak bisa memotivasi diri kamu sendiri berarti motivasi kamu memang kurang besar maksud saya adalah tujuan kamu goalsnya kamu belum sebesar itu untuk bisa memotivasi diri kamu sendiri berarti mungkin tujuannya masih salah sama kayak saya dulu dulu saya pengen jadi artis pengen terkenal pengen dapat perhatian orang jadi begitu saya dapat perhatian dari orang ya saya lengah jadi ah males lah sudah dapat perhatian dari si ini dulu jamannya saya masih bandul wah pacar saya banyak dimana-mana dan saya dapatin perhatian banyak dulu pacar saya beneran beneran banyak nggak bohong nggak penting cantik yang penting banyak aja pokoknya jadi jadi pada saat saya sudah dapat perhatian itu saya jadi lengah tapi begitu saya punya motivasinya saya pengen berdampak buat anak-anak muda itu motivasi yang besar banget buat saya karena saya tahu saya tidak bisa mencapai sampai saya benar-benar bisa punya pengaruh jadi Muhammad Bayhaki coba search cari sesuatu sebuah motivasi sebuah goals yang lebih besar sampai tidak bisa membuat kamu down dimana kalau kamu down tuh kamu dimana kamu bersedia untuk jatuh berkali-kali untuk goalsnya kamu ini dan biasanya kalau goalsnya benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau buat kamu sesuai dengan kemampuan dan bakat kamu dan talenta kamu itu bensinnya dan dan apa kelelaan hati kamu untuk jatuh berkali-kali pun pasti kamu hajar contohnya contohnya contoh paling lecehnya kamu jatuh cinta sama seorang cewek yang cantik sekali kamu rela ditolak berkali-kali sama dia tapi kamu tetap kejar itu maksud saya jadi kamu harus temukan nih wanita yang kamu cintai ini atau goals yang memang benar-benar menjadi motivasi kamu oke deh semoga menjawab ya Baiki semangat ya kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kiki apa yang membuat seseorang merasa gak mendapat perhatian dan selalu merasa sendirian sedangkan lingkungan dia sangat baik keluarganya baik dan punya teman-teman yang mau mendapatkan ini yang saya bilang ada black hole di hati kita inilah kenapa kenapa saya bilang black hole ini ada di semua orang karena memang benar-benar ada inilah kenapa para pejabat meskipun udah kaya tapi masih masih mau korupsi kenapa? karena ada black hole mau diisi mau di black hole ini mau diisi uang miliaran juga gak bakalan gak bakalan puas hatinya black hole-nya akan tetap merasa I need something else I need kok gue gak penuh gitu dulu pacar saya banyak yang kasih perhatian banyak tapi gak pernah puas gak pernah puas mau berapa berapa wanita pun gak pernah puas cuma pada saat itu doang puas habis itu kosong lagi hatinya itulah kenapa cowok-cowok laki-laki sukses yang istrinya sudah baik sudah cantik pintar masak masih selingkuh karena ada black hole itu dan the answer to that black hole itu hadiratnya Tuhan jadi kalau kamu merasa sendiri ya jawabannya itu you have to find you have to find God oke wow luar biasa ini jawabannya semoga menjawab ya Kiki semangat terus ya pertanyaan ketiga dari Josephine lebih baik kita teruskan kontrol ke psikiater atau kita coba lebih banyak berdoa oke karena saya sudah 4 tahun bipolar dan dari dulu ingin banget buat suicide saat fase depresi kalau dari perspektif Kak Edu seperti apa oke saya saya sekali lagi saya bukan ahli kejiwaan saya bukan dokter mental saya bukan psikiater saya hanya apa ya saya hanya ya korban sama seperti teman-teman semua dan yang berhasil kepada saya ya ya mencari Tuhan saya gak pernah kasihiater saya juga dulu bipolar saya saya malah punya alter ego yang namanya Zelle makanya saya selalu punya alter ego Edo dan Zelle dimana Edo adalah anak yang introvert anak yang apa namanya pendiem pintar masuk kelas percontohan dan Zelle Tuhan Zelle ini rambutnya pirang sok gaul temannya banyak pintar ngomong pintar bergaul bahkan saya sampai satu titik punya alter ego and then after that baru kita jadinya Edo Zelle gitu jadi satu entity kalau jadi pertanyaan kamu saya gak tahu apa yang berhasil untuk kamu apakah kamu harus terusin kontrol ke psikiater atau enggak tapi kalau saya saya juga gak berdoa saya karena saya gak ngerti caranya berdoa tapi yang saya lakukan adalah saya waktu itu datang ke gereja saya ikutin ibadahnya dan saya karena saya nangis tadi sudah dengar ceritanya saya kan ya saya kerjanya nangis di tempat ibadah itu sampai akhirnya peranahan saya mencari tahu Tuhan tuh kenapa menciptakan kita manusia kenapa Tuhan menciptakan saya se-individu kenapa Tuhan melahirkan saya di keluarga tanpa ayah kenapa Tuhan taruh saya di keluarga yang miskin kenapa Tuhan taruh saya di sosial media kenapa Tuhan gak kenapa Tuhan gak kasih saya masuk audisi untuk masuk TV saya 2 tahun audisi TV gak masuk sama masuk sih beberapa kali tapi gak ada yang membuat nama saya naik kenapa Tuhan masukin saya ke YouTube kemudian ke Instagram baru ngerti oh ya ternyata sosial media kenapa saya saya dimenangkannya kenapa saya dibikin tobatnya melalui status Blackberry Messenger ya itu yang membuat saya bahwa sosial media ini begitu kuatnya bisa menyelamatkan saya bayangkan satu status Blackberry Messenger bisa membuat saya tidak jadi bunuh diri apalagi sekarang kita punya Instagram punya YouTube punya Zoom bisa jadi apa yang kita katakan apa yang kita tulis di satu sosial media kita menyelamatkan hidup orang lain semoga menjawab ya Josephine walaupun pembahasannya bukan dari teori tapi kita belajar juga dari pengalaman nyata semangat ya Josephine pertanyaan keempat dari Kak Eri Kak Edu jika kita tidak dapat mengendalikan emosi saat sedih dan ingin menyakiti diri sendiri apa yang harus dilakukan Kak terima kasih kalau pengalaman Kak Edu apa nih Kak Edu oke ya balik lagi saya jawab melalui pengalaman aja ya saya tidak tahu tentang ilmu kedokteran dan ilmu psikiatra tapi yang sebaiknya kamu lakukan adalah langsung cari teman langsung keluar rumah cari teman cari tempat umum dimana kamu tidak bisa melakukan hal ini gitu oke seek help ya Kak ya kaya teman oke kita masih akan membuka dua pertanyaan dari dua pertanyaan terbaik dari Zoom oke aku baca kan ya Kak ya pertanyaan pertama dari perserta Zoom adalah I want to ask you something what makes you still holding on until today and how and how do you describe the meaning of life itself thank you oke jadi apa yang membuat saya tetap bertahan sampai saat ini karena pertama karena saya sudah melewati fase depresi dan bunuh diri itu dengan cara saya menemukan tujuan baru dalam hidup saya yaitu ya jadi dampak buat anak-anak muda dan itu yang selalu saya lakukan dan setiap tahunnya saya selalu bertanya sama Tuhan 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 mau saya melakukan apa tahun ini gitu kayak kalau tahun lalu Tuhan pengen saya jalanin water gratis berikan makanan untuk orang-orang yang kesusahan ya makanya saya bikin water gratis meskipun sebuah bisnis yang pasti rugi tapi ternyata sampai sekarang gak rugi-rugi malah malah uang kas kita water gratis malah banyak banget ya itu berkatnya Tuhan kalau kita nulis sama Tuhan ya Tuhan yang sediakan tahun ini pun tahun ini pun 2020 saya nanya sama Tuhan Tuhan what do you want from me apa yang apa misi yang Tuhan kasih ke saya tahun ini tahun lalu kan sudah water gratis ternyata Tuhan kasih saya concern untuk membuka lapangan pekerjaan karena pada saat PSBB kemarin kan banyak banget yang kena PHK dan saya terjun langsung saya lihat langsung gimana orang-orang kesusahan berebutan makanan sampai nyolong makanan yang memang seharusnya gratis gitu gak make sense saya membagikan makanan gratis tapi lu harus tapi lu harus nyolong gitu gak make sense jadinya jadi saya saya lihat langsung kondisi akibat dari PHK PSBB jadi itu yang apa namanya menjadi beban saya untuk dorongan saya untuk membuka nyapi di saat PSBB ini untuk memperlakukan pekerjaan dan Tuhan juga berkati juga kita sudah sekarang sudah berapa cabang sudah 6 cabang ya 6 cabang dan akan terus buka cabang terus sampai mudah-mudahan sesuai target kita yaitu 100 cabang untuk membuka seribu lapangan pekerjaan sukses terus kak teman-teman jangan lupa datang ke nyapi ya tadi ini baru buka di Grand Galaxy ya kak iya besok-besok buka di Depok wow oke buat anak-anak Depok nih jangan sampai kelewatan satu pertanyaan peserta terakhir dari Alusias Bagio kak Edo mau tanya bagaimana kita menghadapi omongan orang tua kita yang membuat kita dan saya tidak punya pengalaman untuk ini karena orang tua saya sebenarnya jarang ngomong sama saya yang yang bapak tidak ada yang lama sibuk kerja jadi iya saya saya tidak punya pengalaman untuk ini tapi yang jelas kalau kamu memang merasa itu 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 apa namanya tidak menyenangkan hati kamu atau membuat kamu dong ya kamu ngomong sama orang tua kamu tapi saya percaya semua orang tua itu pengen anaknya punya masa depan yang baik cuma caranya berbeda-beda ada orang tua yang mendorong dan menekan anaknya supaya anaknya termotivasi untuk maju misalnya kamu dikatakan oh lu bego gitu jadi anak bego banget itu kadang caranya orang tua untuk bilang ayo kamu harus rajin belajar ayo kamu kamu harus pintar karena kalau kamu pintar kamu punya masa depan yang lebih baik daripada apa yang mama rasakan sekarang jadi memang cara komunikasi orang tua itu berbeda-beda gitu kita anak tidak bisa mengerti karena kita tidak pernah jadi orang tua tapi orang tua pernah jadi anak oke wah alu isiya ini dijawabnya oleh kak Edo dari sisi pandang orang tua sudut pandang orang tua pertanyaannya sudah cukup sekian ya halo kak Edo kayaknya rila lagi sinyalnya maaf kak Edo oke oke deh tadi alu isiya tadi dijawabnya dari sudut pandang orang tua nih perspektif baru terima kasih kak Edo Zell udah bukan cuma berita tapi juga encouragement dan harapan baik buat kita semua terima kasih juga teman-teman semoga teman-teman selalu kuat dan bisa praktekin bareng-bareng oke saya kembalikan ke tim IOA oke thank you Rila Rila ini minggu depan mau terbang ke Inggris dia kuliah di Inggris dan juga kami sih ini banget kak Edo terima kasih banyak-banyak banget sama kak Edo kita gak nyangka sebenarnya di approve gitu sama kak Edo untuk mengisi di webinar geotempowerment.id ini karena memang luar biasa sekali antusias orang-orang untuk ketemu dengan kak Edo malam ini gitu kak nah kak untuk ini mungkin udah ini ya Rila udah nyerahin ke aku juga gitu ya selaku MC istilahnya mungkin di terakhir penghujung ini boleh gak kak kita minta sedikit apa ya semangat dari kak Edo yang udah mulai berkarya duluan ya terutusnya pemuda dari passionnya kak Edo gitu mungkin buat teman-teman yang sedang menonton ini gitu kak oke teman-teman yang masih muda-muda teman-teman gak usah khawatir apa yang teman-teman rasakan sekarang ini akan berbuah pada waktunya akan membentuk kalian menjadi karakter yang jauh lebih baik asal teman-teman mau menjadi orang yang lebih baik menjadi orang yang bermanfaat menjadi orang yang berdampak dan menyerahkan sesuatunya sama Tuhan cara paling gampang untuk membahagiakan diri sendiri adalah dengan cara membahagiakan orang lain teman-teman it's the easiest way dan kalau kamu sering lakukan kamu akan ngerti bahwa oh ternyata kalau gue bikin orang lain bahagia ternyata gue merasakan lebih bahagia dua kali lipat bahkan tiga kali lipat dan terakhir teman-teman if you're trying to be something if you're trying to be somebody ingat selalu bahwa dunia ini gak perlu lebih banyak orang sukses dunia ini butuh lebih banyak orang baik jadi jadilah orang baik oke terima kasih gak butuh orang sukses tapi butuh orang baik Kak Edo di dunia ini dan satu lagi nih Kak Edo mungkin barangkali teman-teman mau tahu juga nih apa sih proyek-proyek kebaikan Kak Edo selanjutnya yang mau Kak Edo garap mungkin barangkali teman-teman disini ingin ikut bergabung istilahnya itu Kak Edo apa gimana ya kalau proyek belum ada yang baru masih proyek yang lama yaitu Wartek Gratis dan Nyapi kan masih masih berjalan gitu mungkin tahun depan baru saya tanya lagi Tuhan mau saya ngapain baru saya ikutin lagi saya menurut aja udah intinya menurut apa kata Tuhan ya iya betul bener jadi kalau teman-teman mau jadi volunteer di Wartek Gratis langsung aja follow instagramnya at Wartek Gratis nanti kemudian klik link di bionya bisa jadi volunteer nanti teman-teman bisa bantuin kita masak nanti ketemu sama teman-teman anak-anak patiasuhan teman-teman pemulung nanti berbagi makanan sama mereka berbagi cerita sama mereka bagi salah satu sarana untuk bersyukur juga ya Kak Edo ya biar jauh lah dari pikiran-pikiran yang enggak-enggak nantinya gitu ya sibukin diri aja lah sibukin diri oke nah Kak Edo ini kita udah masuk ke akhir acara dan sebelum ini nih Kak Edo sebelum ditutup mungkin kita pengen foto bareng semua sama Kak Edo boleh ya Kak boleh-boleh buat teman-teman di zoom boleh on camera gitu ya kita foto bareng terlebih dahulu sebelum nanti Kak Edo melanjutkan kegiatannya gitu ya ada syuting lagi malam ini Kak enggak saya biasa menyelamatkan dunia aja melalui game PUBG oke baik oke teman-teman boleh on video di zoom ya kalau yang youtube enggak mungkin on video ya aku mulai ambil ya ada sekitar 7 halaman nih Kak Edo jadi satu oke 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 satu dua tiga oke oke bentar aku copy bentar ya Kak Edo ya oke satu dua tiga oke alaman yang kedua banyak ini di dalam zoom oke alaman ketiga teman-teman standby satu dua tiga oke oke Kak Edo udah yang on video cuma tiga halaman dari tujuh it's okay gak masalah sekali lagi Kak Edo kami mohon terima kasih banget pada Kak Edo yang udah menyempekan hadir dan sukses selalu buat kegiatannya Kak Edo untuk nyapinya juga untuk warteg gratis itu luar biasa aku ngeliat kayak gimana caranya buat bertahan selalu walaupun gratis terus gitu dan harga proporsinya kalau aku liat di youtube siapa gitu sampai 40 ribu lumayan ini juga kan premium juga kan dagingnya Kak Edo cuma bisa selalu bertahan semoga selalu dikuatkan dan selalu bisa nge-impact orang lebih banyak lagi gitu Kak Edo thank you banget Kak Edo mungkin teman-teman bisa on voice gitu ya sebelum nanti selainnya kita isi link sertifikat on voice bye-bye semuanya thank you ya thank you terima kasih Kak Kak Edo terima kasih sama Kak Edo terima kasih Kak Edo terima kasih Kak live-nya dimatikan dulu oh belum Kak kan kita belum share link oh iya share linknya ya teman-teman oke yang di youtube dan di zoom kita mau share link ini sekarang sertifikat jadi teman-teman yang sebenarnya hadir di sesi 1 tadi gak perlu lagi buat ngisi ini sebenarnya tapi kalau ngisi ya sok atau gak apa-apa aku share screen sekarang sebentar oke nah ini buat link seksi 2 teman-teman itu kalau udah jelas ya buat teman-teman yang di youtube dan di zoom sendiri link ini akan diupas jam 20 itu linknya jadi mungkin teman-teman harus catat dari sekarang karena ini tidak akan di share dimanapun nantinya di instagram ataupun group telegram jadi tetap disini dibuka sampai jam 10 malam nanti teman-teman dan itu akan tertutup secara otomatis nantinya nah untuk sertifikat sendiri nanti akan dikirimkan ke email teman-teman paling lambat nanti 7 hari dari sekarang dari sela acara dari email EOA sendiri nah jadi buat teman-teman nanti misalnya kalau ke depan diharapkan untuk menunggu info ya di instagram kita bakal infoin terkait sertifikat di instagram dan juga teman-teman tinggal disana di telegram juga ada yang teman-teman belum masuk mungkin bisa masuk untuk informasi di telegram sendiri seperti itu dan nanti dan itu teman-teman dan juga aku pengen ngasih tau sedikit mungkin barangkali disini ada yang ikut webinar minggu lalu mengapresiasi diri secara ideal nah insya Allah besok akan kita share itu ininya pemberitahuannya terkait dengan sertifikat itu melalui telegram melalui instagram gitu teman-teman melalui grup-grup whatsapp yang udah lama kemarin juga dan itu akan kita share silahkan teman-teman download sendiri gitu dan juga buat teman-teman sekalian jangan lupa Yacht Empowerment Indonesia masih ada webinar lagi minggu depan kita akan membahas tentang manajemen stress dan siapa pembicaranya silahkan ditunggu aja gitu di instagram seperti itu nah oke bentar lagi ya link ini akan aku tak down lagi karena langsung catat aja linknya juga gak panjang langsung teman-teman isi maksimal nanti jam 10 nanti malam seperti itu oke 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 ya sudah sudah dicatat semuanya aku stop share sip thank you buat teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini ataupun yang tadi sore semoga bermanfaat semuanya and see you in the next webinar teman-teman dan jangan keluar dari grup telegram ya karena masih banyak banget informasi tentang acara internasional acara nasional karena yoa sendiri juga berafiliasi dengan asian youth organization dan juga organisasi lainnya jadi ditunggu aja banyak banget nantinya proyek-proyek dari yoa ke depannya seperti itu dan oke see you teman-teman boleh keluar zoom it's okay gak apa-apa yang penting linknya udah dicatat ya dan jam 10 nanti itu batas terakhir pengisian akan tertutup secara otomatis thank you kak thank you bye terbanyak kak oke bye 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 live-nya oh iya live-nya oh iya oke ada di teman-teman youtube aku and live bye-bye bye-bye